5 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah komoditas 9 bahan pokok atau sembako mengalami kenaikan harga. Salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga yaitu tepung terigu. Berdasarkan pemantauan di Pasar Kalianda, Lampung Selatan, Rabu, 6 Juli 2022, tepung terigu dijual Rp10.000 hingga Rp11.000 per kilogramnya, dari yang tadinya di bawah Rp10.000 per kilogramnya. Menurut Tati, pedagang sembako, naiknya terigu sudah berlangsung dalam satu bulan terakhir ini. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga adalah minyak goreng, baik kemasan maupun curah. Untuk harga beras dan gula sendiri cenderung stabil. Dengan naiknya harga tepung terigu ini, diakui Tati membuat pelanggan yang mengeluh, khususnya para pedagang gorengan. Sementara Rona, pembeli di Pasar Kalianda mengeluhkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha 1.443 Hijriah. Dirinya berharap agar harga-harga kebutuhan pokok bisa stabil dan tidak naik lagi. Menjelang Lebaran di Raya Idul Adha ini apa saja yang mengalami kenaikan, Kak? Kalau untuk sembako, kenaikan sih terigu ya. Terigu itu adalah kenaikannya setiap minggu sih. Setiap minggu. Kalau untuk minyak, gula turun. Terus kalau beras stabil. Kalau minyak gimana, Kak? Kalau minyak turun sih, setiap minggu turun. Itu curah apa kemasan? Kemasan, karena minyak curah harganya di bawah ya otomatis kemasan kan mengikuti. Harapannya apa buat selaku masyarakat, buat pemerintah? Harapannya ya kalau bisa harga itu stabil lah. Sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Itu harapan kita sebagai masyarakat yang selalu belanja setiap hari kebutuhan seperti itu.